selamat menikmati jurnal yang diakui atau dipakai dalam pedoman operasional penilaian angka kredit Oktober 2019 Kemendikbud memakai yang terbaru ini rata-rata di semua LLDT Permaret 2020 sudah dipakai baik sebelum kita lanjut mohon bantuannya untuk mengembangkan channel saya dengan mensubscribe, like, dan share baik kita mulai rekan-rekan pembelajar semua ini saya sudah menyiapkan materi powerpointnya semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua tentu rekan-rekan masih ingat waktu awal jadi dosen dulu rekan-rekan melamar itu untuk bekerja sebagai dosen bukan sebagai dosen tugas tambahan seperti rektor, dekan, kaprodi, atau yang lain-lain jadi balik kita ke esensi awal kita melamar itu jadi dosen nah kalau jadi dosen tentu kita pengen naik pangkat terus sampai ke profesor atau guru besar nah disini saya akan mengasihkan sedikit informasi jurnal yang diakui untuk naik pangkat pada POPAK Oktober 2019 jadi dasarnya pedoman operasional penilaian angka kredit Oktober 2019 baik rekan-rekan pembelajar semuanya kita mulai nah di POPAK Oktober 2019 itu jurnal dibedakan menjadi empat ada jurnal ilmiah nasional ada jurnal ilmiah nasional teragreditasi dan jurnal ilmiah internasional serta jurnal ilmiah internasional bereputasi ada empat ya rekan-rekan pembelajar semuanya nah jurnal ilmiah nasional ini kriterianya adalah memiliki ISSN dan versi online berarti ada juga EISSN-nya ya publisher-nya yaitu badan ilmiah organisasi profesi dan keilmuan serta perguruan tinggi yang ketiga penulis minimal dari dua institusi berbeda nah ini yang penting angka kredit maksimalnya 10 ya 10 itu ya dibagi nanti tergantung penulis pertama, kedua, ketiga, korespondensi ya nah ini kalau jurnal ilmiah nasional ya kalau istilah apa jurnal nasional tidak teragreditasi ini kalau yang sering disebut orang nah yang kedua jurnal ilmiah nasional ini penyebutan di POPAK dia tidak disebutkannya perbedaan teragreditasi dengan apa dengan yang tidak cuman dia tetap jurnal ilmiah nasional yang teragreditasi itu disebutkan yang peringkat 1-2 saja nah jadi jika teragreditasi peringkat 5 dan 6 angka kreditnya maksimal 15 kalau teragreditasi peringkat 3 dan 4 angka kredit maksimal 20 nah kalau jurnal tersebut terindeks jurnal nasional ya tapi terindeks pada basis data yang diakui Ristek Brin itu ya dulu Ristek Dikti seperti CABI atau Indeks Kopernikus Internasional atau ICI nah angka kreditnya maksimal 20 nah ini dia dalam POPAK Oktober 2019 kalau jurnal ilmiah nasional yang teragreditasi itu disebutkan cuman peringkat 1 dan 2 ya padahal yang lain juga teragreditasi cuman penyebutannya pengelompokannya saja yang berbeda nah kalau teragreditasi peringkat 1 dan 2 angka kredit maksimalnya 25 nah selanjutnya jurnal ilmiah internasional apa kriterianya? dia memiliki ISSN dan versi online dan ditulis dengan bahasa resmi PBB apa saja bahasa Inggris ya bahasa Cina, Tiongkok, Perancis juga bahasa apa lagi? lupa saya ada 5 bahasa dan editor boardnya minimal dari 4 negara ya dan 1 nomor terbitan minimal penulis dari 2 negara nah ini kriteria jurnal ilmiah internasional nah selanjutnya alamat jurnal bisa ditelusuri daring bisa ditelusuri secara daring dan editor board bisa ditelusuri daring juga dan tidak ada perbedaan editor versi cetak dan daring nah selanjutnya proses review dilakukan dengan baik dan benar dan jumlah artikel setiap terbit adalah wajar jadi hati-hati kalau terbitnya terlalu banyak setiap artikel kan setiap edisi gitu kan seperti IGIT ya kan ya internasional jurnal apa ya saya lupa kreativiti sekarang karena sudah melorot dari Q3 jadi Q4 itu sebagai contoh karena terbit sekali banyak-banyak ya format tampilan setiap terbitan tidak berubah nah dia tetap tidak pernah berubah-ubah oke nah selanjutnya tidak pernah ditemukan sebagai jurnal tidak bereputasi atau tidak terdapat pada kategori jurnal penerbit yang diragukan ya bisa disebut jurnal predator atau bisa dicek ya ada untuk pengecek jurnalnya mana jurnal yang predator atau yang dikategorikan jurnal yang tidak bisa dipakai sebagai naik pangkat di PO Park Oktober 2019 ini nah diterbitkan oleh perguruan tinggi atau publisher credible atau asosiasi profesi internasional berputasi dan terindak pada database berputasi apa sih contohnya publisher yang credible contohnya Elsevier Emerald Sage Willey database berputasi contohnya ya Scopus dan WOS nah ini SJR nya sama atau kurang dari 0,1 atau GIF WOS nya kurang dari 0,05 nah jurnal ilmiah seperti ini angka kreditnya maksimal 30 nah untuk yang keempatnya itu jurnal ilmiah internasional berputasi nah selain memiliki perseratan seperti jurnal ilmiah internasional ditambah dengan sebagai berikut pertama SJR di atas 0,1 atau memiliki GIF WOS paling sedikit 0,5 nah jurnal statusnya discontinue atau cancel dapat dipertimbangkan sebagai syarat khusus jika dapat menunjukkan bukti korespondensi proses review dan memiliki kualitas tulisan yang baik nah untuk jurnal ilmiah internasional berputasi ini angka kreditnya maksimal 40 nah kita lanjut ini informasi tambahan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional nasional teragreditasi internasional dan internasional berputasi nah ini dapat dipakai untuk kenaikan pangkat setelah pendidikan selesai tetapi tidak dapat untuk syarat khusus dapat dipakai apabila terdapat kebaruan minimal 75% dari disertasi nah ini sengaja saya merahkan ya bisa dipakai untuk tambahan saja tapi syarat khusus yang pertamanya itu gak bisa kan misalnya kita naik dari lektor 300 ke lektor kepala 400 nah syarat pertamanya itu gak bisa dipakai ini cuma sebagai tambahan jurnal tambahan saja nah oke lanjut nah seorang dosen boleh mengusulkan jabatan fungsional ke profesor kurang dari 3 tahun setelah lulus S3 atau dokter syaratnya menambahkan satu artikel yang diterbitkan pada jurnal internasional berputasi yang dipublikasikan dari hasil penelitian setelah studi S3 atau dokter nah jadi setelah dokter baru bikin artikel jurnal nah itu baru diakui ya tapi kalau sedang dokter ya diakui tapi tidak bisa sebagai syarat khusus ya nah untuk dosen yang sedang tugas belajar karya ilmiah yang diterbitkan dimana substansinya di luar tesis atau disertasi dapat digunakan untuk kenaikan pangkat atau jabatan ketika yang bersengkutan telah menyelesaikan sekolahnya bisa dipakai ya kan tapi tidak pemenuhan syarat khusus dia ya kan untuk tambahan saja nah untuk pemenuhan syarat khusus untuk naik pangkat pada kelompok yang sama atau loncat jabatan maka harus sebagai penulis utama dan hanya bisa dipakai satu kali dalam pemenuhan syarat khusus ini 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 harus dipenuhi harus rata-rata semuanya sebagai penulis pertama untuk syarat khusus itu baik dari lektor asian ahli ke lektor lektor-lektor atau lektor-lektor kepala atau lektor kepala ke guru besar ya harus ada syarat khusus sebagai penulis pertama nah lanjut penulis pertama sekaligus sebagai korespondensi maka mendapat nilai 60% dari angka kredit jurnal atau artikel nah jika penulis korespondensi tidak sebagai penulis pertama maka masing-masing mendapat 40% ya sisanya dibagi kepada penulis pendamping ya kalau kita berlima berarti korespondensi dapat 40 penulis pertama dapat 40 sisa 20 dibagi ke 3 orang nah seperti itu ya selanjutnya jika karya ilmiah hanya terdiri dari penulis pertama dan korespondensi nah maka masing-masing dapat 50% dari angka kredit nah ada lagi informasi penulis korespondensi dapat diakui angka kredit karya ilmiah dengan melampirkan bukti korespondensi seperti pertama paper submission kedua acceptance letter atau persetujuan LOA nya disetujui dan ketiga bukti proses review bahwa karya ilmiah layak dipublikasikan nah itulah sedikit sharing ilmu yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan pembelajar mudah-mudahan membantu rekan-rekan pembelajar untuk menyusun kenaikan pangkat sebagai seorang dosen baik jumpa lagi dengan saya pada video-video saya selanjutnya terima kasih telah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh